Informasi pertama untuk Anda Pemirsa, 3 bulan menjadi target operasi polisi seorang bandar narkoba kelas Kakap berhasil dibekuk tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar di kawasan Lintau Bua Utara, Kabupaten Tanah Datar, Senin Petang. Dari terus angka petugas berhasil mengamankan 4 paket sedang narkoba jenis sabu bersama 2 pucuk senjata airsoft gun jenis FN. Usai sudah pelarian seorang bandar narkoba kelas Kakap bernama Ismail, yang selama ini menjadi incaran dan target operasi petugas Satres Narkoba Polres Tanah Datar. Tersangka bernama Ismail ini tak dapat berkutik setelah berhasil dibekuk oleh tim gabungan Polres dan Polsek Tanah Datar di kawasan Lintau Bua Utara, Kabupaten Tanah Datar, pada Senin Petang. Dari tersangka petugas berhasil mengamankan 4 paket sedang narkoba jenis sabu yang disembunyikan tersangka di dalam akar pohon beringin. Dari tersangka petugas juga berhasil mengamankan 2 pucuk pistol airsoft gun jenis FN dan sebuah borgol. Selain terjerat kasus narkoba, tersangka juga merupakan DPO kasus curanmor di wilayah Tanah Datar. Bersama barang bukti tersangka langsung digelandang ke malpores Tanah Datar untuk dilakukan pengembangan. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis, pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Karena narkotika jenis sabu, panggilan IS juga merupakan target pencurian kendaraan bermotor. Saat dilakukan pengelejaan di dekat rumahnya sebuah pohon, tepatnya di akar pohon itu ada lubang di mana tempat itu disembunyikan. Barang bukti berupa 4 paket sedang sabu dan 2 buah airsoft gun lengkap dengan amunisinya. Kita sangkakan melanggar pasal 112 ayat 2, junto pasal 114 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau ancaman hukuman seumur hidup atau bahkan ancaman hukuman mati. Dari Tanah Datar, Budi Sunandar, AINews melaporkan.